Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horror atau channel Ngobrol ini Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung disana tentunya yang nanti akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Dan senang bisa kembali ke kawan-kawan semuanya Kita sama-sama nyimak Bro Ayung bercerita Jadi, oh iya sebelum ke Bro Ayung, terima kasih dulu untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apa pun itu Terima kasih banyak Bro Ayung, monggo Waktu dan tempat dipersilahkan Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya Seperti biasa, saya juga pengen nyapa kawan-kawan dulu ya Mas Biru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, apa kabar kawan-kawan Ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik dan selalu baik ya tentunya Kapanpun dan dimanapun saatnya Amin Ada kami berdua di Ngobrol, ada Mas Biru, ada saya Alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir juga Di tengah-tengah kita Di tengah apa? Di pinggir itu Apanya? Di pinggir Di pinggir kita gitu ya Oke, langsung ke cerita aja Ya, ya, monggo ada cerita apa hari ini Bro Ayung Ini ada cerita dari Mas Iqbal Cerita ini, cerita horror ini ya Katanya terjadi sekitar 10 tahun yang silam Ya, belum kayak sekarang sih Dan kejadiannya itu kalau tempat TKP-nya itu ada di Bantaran Kali Mas Biru Tepatnya di sebuah sungai di daerah kami lah ya Madan Saru, agak saru kalau menyebut lokasinya Karena sampai sekarang pun katanya Hal yang seperti itu Yang berkaitan sama magic-magic disitu itu masih kental banget Masih disebut loh Mas, mau marani mono katanya Nanti datang ke sini Kita kan nggak ada jamuan untuk hal-hal kayak gitu kan Sayang kopi, sayang apanya Iya, kalau kopi yang kayak gini Yang kopi beda kan repot Kejadiannya seperti apa Mas Iqbal Saya kan sekarang ya masih agak pemuda Mas Dulu kan masih pemuda pemuda remaja tanggung Gawainya seraksruk-seraksuk Gawainya, apa namanya, kerjaannya itu Lang-lang buana kampung gitu loh Gak jelas lah Gak jelas Gak jelas banget Kalau misalnya lagi musim bedil Ya porong-porong Anak tujuh orang Saya sama kawan-kawan pegang bedil Nanti nembakin apa aja wis Kalau nggak ada burung Ya buah-buahan Yang penting berburu dan meramu katanya begitu Jadi ya Gak jauh-jauh dari kebon Kebon ketangga Perpilan kali seperti itu Nah, apalagi Kalau lagi zaman itu ya Gak ada disasisus orang itu sering berbuat mesum Berbuat yang nggak beres-beres itu di bantaran kali Karena kali di daerahnya Mas Iqbal itu kan Perpilahnya itu sama jalan jauh Jadi turunnya jauh banget begitu Dan bagian paling bawah itu landai Banyak rungsup-rungsup atau sumak-sumak begitu Jadi potensial untuk melakukan sebuah ketentenuan Sesuatu lah seperti itu Sesuatu yang madusu lah Madusu Akhirnya Kata temenmu Kata temenmu Kata temenmu Kata temenmu Apa yang kita bisa cari Syukur-syukur ada orang mesum Langsung kita gap Kita tangkap Syukur-syukur lagi berbuat Kompasi KB Alakin semuanya Itu nggak kepikiran dibedil gitu kan Itu kayaknya lebih seru Itu kan berdil angin gitu kan Orang bahasanya dia mau nangkep Ya sebagian besar nonton dulu Ia menginspirasi Itu mah kata-kata aja Emang pernah berhasil? Ini pernah dapet helm Helm-helm bagus dapet KYT katanya pernah dapet Terus daripada urusannya panjang Itu dompet Tapi Nggak boleh ngerampok Enggak Itu katanya Mas yang penting damai saja Katanya begitu Orang dapet buat minum-minum Seikhlasnya Seikhlasnya Nah Saat itu ya Kami sore-sore Sebenarnya waktunya itu Apa ya Sudah hampir-hampir mahrib Itu jam-jam limaan Tapi orang kami bersama Berapa anak Itu tujuh Tujuh orang seperti biasa Ada saya Terus beberapa teman Bahkan Waktu itu ada anak perempuan yang mau ikut Yang ke Badung Nggak boleh Karena ini kan Lebih ekstrim dari biasanya gitu kan Terus Ngomong Oh jangan pinggir kali Ini serem banget Serem-serem mah Bagi pemuda Nggak ada yang serem Siapa tahu Ada orang yang lagi berbuat seperti itu Jadi Kalau dari seberang kali tersebut Lebar kali itu kan Kira-kira Sepuluh Atau Empat belas meter Cuman Cenderung setelah pintu air Itu dangkal Kalau misalnya Kondisi air normal Bukan Lagi Ada hujan gede gitu ya Paling Kalau nyemplung Sedengkul lah Sedengkul itu Cadas Bawah itu cadas Kalau dari seberang Itu Dari pinggir yang lain Nggak kedetek ada orang Apalagi Banyak semak-semak yang lebih rimbun Daripada yang sebelah tadi Yang biasa orang main Dan kalau di tempatnya Iqbal itu Yang berkurumun Teman-temannya Itu nggak ada akses Buat masuk ke situ Kecuali Langsung Lewat Pinggir-pinggiran rumah kampung Begitu ya Jadi kalau orang luar Dari daerah luar Yang pengen berbuat musuh Pasti lewatnya Amainya itu diseberang Nah Pas itu mas Bener-bener Kami melihat Baru nyemplung area perpilan Karena di titik itu Paling mungkin Paling mungkin Karena Dari sana Dari jalan juga Ketutup sana sini Bisanya melihat Dari seberang Dari kami Loh 50 tahun Lagi pangku-pangkuan Di Rumputan itu Di pinggir kali Kalau mereka itu Lengah Cemplung kayaknya Itu langsung Berhenti Saya yang paling depan Menang-menang Target Katanya target Betul-betul Ada yang ngomong seperti itu Jangan Duit-duit Akhirnya apa Mereka sepakat rundingan Jangan berisik Jangan gemerangsang Katanya Bahasa Tegal kan Jangan gemerangsang Jangan berisik Jangan sampai sana Itu Mencium Kalau di seberang Ada orang Gimana acaranya Kita nyebrang Tapi senyap Kayak pasukan kotak Menurut mas Bener-bener Turun Itu tapi bukan Dari Pas lempang Begitu agak nyerong Itu gak menimbulkan Riak apapun Sampai Pas di pinggirannya Mereka Ada rimbun-rimbunan Alang-alang yang cukup tebel Mereka itu naik Dan memang gak basah Dijincin Rumahnya Itu Diputerin Mereka Guna-guna Saking asiknya Orang-orangnya Giterlena Seperti itu Padahal udah berdiri Kayak gini Mas Udah berdiri Semuanya muter Cuman gak langsung Pas di lokasi Agak-agak jauh sedikit Enggak nyadar juga Mas Pas udah agak lama Mas Wisoh Wisoh Digituin Itu baru orangnya kaget Itu yang di atas Perempuannya yang didorong Tapi masih ngantel Bahasanya Masih Masih Begitulah ya Lagi apa-apa Penan Lagi apa-apa Penan Gitu kan Kondok Sampai ngotorin tempat ini Sumpah mas Demi Allah Saya lagi gak ngapa-ngapain Cuma duduk-duduk aja Ya mau mungkir gimana Nyatanya masih begitu Akhirnya dia nupaksa ya Kalau sekarang Saya agak menyesel Lagi enak-enak ya Kasian Mbok ya Nanti setelah Tapi kan ditun bukti Kita juga Gak musim hape Sekarang kan Orangnya diomong Itu katanya Orang jauh Katanya orang jauh Sih gak ingin jelei Yang bikin nyebelin Gak punya apa-apa Miskin lah Gampangannya Jadi Katanya yang satunya Udah punya suami Satunya punya istri Nah ujubillah Wis Basanya Gitu Cuman mereka Mereka bawa rokok Akhirnya kan Saya Amir rokoknya Wis Mumpah muda-muda Kayak kami Kan lumayan rokok Terus disumpah serapa Kalau disitu Gak boleh mengulangi lagi Kalau enggak Sampai saya laporin ke Pian kelurahan Atau apa Mereka janji Terus gak ngulangin lagi Katanya Katanya gak bakal Ngulangin lagi Kami pun Akhirnya dengan Ya kecewa Karena gak dapat apapun Tekan lebih ngupit Datangnya aja Pakai sepeda Kalau satu yang Perempuan jalan Orang deket-deket Disitulah Nah Saya Yang tadinya Mau nyebrang lagi Kalau nyebrang Punya ongkos Lumayan Dapat Peti kan Dapatnya rokok Jalanya Perpilan yang seberang lagi Muter desa kan Lumayan rokok itu Buat Sangu gitu kan Nah sekitar dua harian lagi Saya itu Karena mas Kita lagi lihat Kita lagi lihat pemandangan Katanya seperti itu Awas ya Kalau ada apa-apa Sampai benar-benar kami cekal Kami pegang Ya gitu Nah Akhirnya Tapi itu Agak siangan Sekitar jam setengah tigaan Dan kami megang pancing Buat pura-puraan Akhirnya pancing beneran Tuman Agak geser Sepuluhan meter lah Dari bantaran yang tadi itu Nah kami agak geser Dan ada rimbunan Nah ketutup Mereka itu ngelakuin apa Dari kami Gak keliatan Tau-tau Itu ada suara Kayak gitu Laki-lakinya Dan saya kan langsung kaget Sama si Om Bali Kami berdiri Pas melihat keseberang Itu gak jelas Tapi Yang laki-laki itu Lagi posisinya itu Dipegangin kepalanya Kayaknya Jungkel-jungkel itu loh Di perpilahnya Itu Berarti dirumput-rumputan Mau kesana Gimana Tapi Yang perempuan itu Kayak orang setengah nangis Gitu loh Histeris Mbak Kenapa 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 Mas Tolong Mas Tolong Katanya Kayak gitu Akhirnya Karena memang Posisinya Kayaknya darurat Mereka pun nyebrang Seperti hari yang kemarin itu Pas nyebrang Yang laki-laki itu Posisinya lagi Kesakitan Dan Kepalanya aneh banget Katanya Maksudnya Gimana Mas Ibal Dia itu Kayak orang tengleng Jadi Kepalanya Geser begini V Geser modelnya Kayak orang tengleng Begini Gimana sih Mas Hamban kenapa Mas Hamban kenapa Gak bisa balik lagi Dipaksa Balik lagi Kayak gini Balik lagi Balik lagi Terus Yang perempuan itu Ketakutan Mbak Jindingan pulang aja Jindingan pulang aja Itu diurusin Sama Iqbal Sama Hambali Ditanyain Hamban sebenarnya Kenapa Itu gak bisa cerita Mas Tolong Ngantarin saya pulang Ngantarin saya pulang Nanti Kalau di rumah Saya ceritakan Yang kemarin bawa sepeda Sekarang gak bawa apa-apa Bener-bener Diniatin banget kan Akhirnya Teman saya itu Yang Hambali Kan rumah saya deket ya Dari Kali Suruh ambil motor Kelewat seberang Baru kita gonceng bertiga Dihantarin ke rumah Toto-totonya kita dibuongin Bukan orang jauh Cuma muter aja Orang deket Ada istrinya Ada anak-anaknya Ya Allah Namanya orang lagi seneng ya Kayak gitu Apapun dilakukan Pas istrinya udah geser Kita kasih wedang Istrinya kayaknya Manggil tabib Atau manggil orang pintar lah Seperti itu Baru suaminya cerita Itu sambil kesakitan Seperti ini Mas Aku salah Mas Aku salah Emang tadi kenapa Kita kan udah dijanji Gak mau Gak mau kayak gitu Saya itu datang Habis duhur persis Ketemuan sama Ya sebut saja namanya Lastri Si Lastri udah nungguin duluan Pertama Saya itu hampir cemburu Karena apa Lastri itu duduk di perpil Tapi berdua Sama laki-laki Ya iya katanya singkat doan sih Dari jauh kan saya dari atas Dia perpil di bawah Masri ngapain bawa orang laki-laki lagi Jangan-jangan itu suaminya Atau apa Saya mau dilaprak Pas saya Apa ngelewatin satu Ya berapa langkah Itu ada rimbun-rimbunan Cuman kali kan gembel doang gitu ya Ada rimbunan rungse-rungse begitu Saya lihat kok sendiri Tadi kok berdua Saya cariin dari atas Kan enak banget Mana orang tersebut Enggak ada sama sekali Saya turun Itu turunan emang Sampai sekarang cukup curam begitu ya Turun Pegangan-pegangan Kayak kayu turi Tempon-tumbuhan Inilah semak Ada lagi di sampingnya ini Si Lastri tersebut Duduk kayak orang pacaran Begitu loh Pas saya itu Susah payah gitu kan Susah payah turunnya Pas udah tempat yang udah landai Tinggal marahin sisih-sisih tersebut Enggak ada Cuman sendirian Padahal kan saya cecer loh Itu sambil kesakutan Ngomong aja gak jelas Ini kan cerita dijelas-jelasin Itu pas saya barang Sri kamu disini tadi sama siapa Ada laki-laki Itu dia ngamaku Dari tadi saya sendirian Saya udah ketakutan Memang merinding banget Katanya begitu Kayak itu mas Kayak ada yang Kayak ada yang ngemenin Apa dimana Saya gak ngerti Tapi merinding Untung sampean dateng Kayak gitu Nah Akhirnya Sampean situ sama si lastri Duduk mau melakukan Ya enggak mas Saya kan udah ditangkep Sama sampean Jadi saya Gak pengen melakukan Kayak gitu lagi Sudah Yang penting bisa ketemu aja Seneng Tapi yang namanya Laki sama perempuannya Lama-lama lupa Gerayang-gerayang Itu Si lastri Duduk di pangkuan saya Saya ngadepnya bukan kekali Itu kan Lastri ngadepnya kekali Otomatis dia ngeliat Kali tersebut Ngeliat seberangnya juga Dia katanya ngeliat Seseorang Ada sesarang Di dapuran bambu Ada Ada laki-laki tua Katanya begitu Malah Dia kan lagi pangku ke saya Bukan melakukan apa-apa Orang Kayak pacaran Mas Mas Ada orang diseberang Mas Ada orang diseberang Laki-laki udah tua Apa orang mancing Apa orang nembak Saya kan akhirnya nengok Gak ada apa-apa Sampai Si lastri itu Cewek saya Ngomong Gak ada istrinya sih Cewek saya Itu Gekong Itu orangnya Itu jelas banget Kata si lastri Saya tetap gak bisa ngeliat Oh Nengenengennya kamu aja Cuma pikiran kamu Kamu ketakutan kemarin Bocah-bocah kemarin kali Yowis-yowis Kamu yang ngadep sana Gantian Nah Saya gantian ngadep kekali Saya baru ngadep ke sana Orang itu memang ada Orang itu ada Dan Saya pikir Ah orang udah tua bangga Begitu ya Tua banget Tua banget Dan Kayak semacam Dia pun ngeliat ke saya Mungkin gak bakalan jelas Dengan Posisi serentak itu Kalau mungkin saya Bercinta disitu pun Lu mengapain Lu udah tua begitu Nyeberang aja Langsung jatuh gitu Saya gak terlalu ngurusin Tapi saya ngobrol Lirik lagi Matanya lagi ngeliat saya Lagi-lagi Lagi ngeliat saya Jodh diri sih Jodh diri sih Sekitar Sampai yang belum datang itu Saya Ya biasa ya Mulai ngobrol-ngobrol Mulai gerayang-gerayang Saya lihat kesebelan Orang itu gak ada Tapi Ajib Ajib katanya Aneh Orang itu kok di atas Perpilan sini Udah pindah Udah pindah Di atas Persis banget Ah ngarah lah Katanya seperti itu Kata Ibal kan Orang mas persis banget Ada disitu Bahkan si Lastri juga Niat Mas Jodh diri sih Tapi lagi jalan Menjauh Bukannya turun Ke tempat mereka Akhirnya Ah wis lega lah Walaupun Kayak gitu Walaupun setan Nanganya lagi kayak gini Yang gangguin banyak Yang penting dia udah Udah pergi Akhirnya saya mulai Terinspirasi untuk Melakukan kayak kemarin Loh Si Lastri lagi disini Di bangkuan saya Ya lagi begitu lah Mas Tapi belum sampai Itu di depan saya Tau-tau Mbak Cerem Itu adalah Laki tua yang Di seberang tadi Pakanya hitam-hitung Semua Jadi setua itu Tapi Si rambut Nggak ada yang putih Blas Tua banget Itu tau-tau Ada di depan mukanya Tadi Ya sebut saja Mas Tarmin Cuman mencereng Begini deket Banget lah Kayak Saya nggak ciuman Seremnya kayak apa Saya aja Yang perempuan-perempuan saya Langsung dorong Begitu Itu nggak kejepur kekali Berarti lagi kami datang Sampai belum melihat Orang tua tersebut Belum Makanya saya Nggak berani Pangku-pangkuan Kan ada situ Cuman situ geser Kirain udah pulang Manceng ini kan Nama Katanya Kayak orang Nggak bersalah Lalu ambil pegangin Begini ya Tau-tau Udah Cek orang tua Di depan saya Dia mukanya marah Saya dorong Si Lastri Itu nggak pakai Apa-apa Saya ditampar Langsung ditampar Itu Sakit Nggak Kayaknya Katanya itu Nggak ngerasa sakit Cuman seperti angin Cuman efeknya Langsung begitu Dan Eh ini gimana Mas ceritanya Keprimen Kuduna Keprimen Apa Aku harusnya Kesana lagi Minta maaf Atau gimana Aduh Mereka kan pemuda Semuanya Yang A Nggak tahu Yang penting Saya itu Urusannya Ngantersampain Kesini Kesambahan Mau ada urusan Sama goib Situ Atau apa Yang pasti Kata orang tua kami Disitu Nggak boleh buat Main-main Apalagi buat Mesum Katanya Seperti itu Itu sampai Nangis-nangis Si Mas Tarmin Tersebut Kita makin Nggak tega Nggak ada Wedang Pemisi pulang Sebelum istrinya Datang Mau rame Mau apa Nggak Urusan Tetap aja Besoknya Saya penasaran Sama Kambali lagi Turunlah Dia kekali Ternyata Di seberang Lagi rame Jadi bukan Satu orang Di lokasi Itu Jadi ada Beberapa orang Laki-laki Tua Ada pemudanya Juga Sama Si istri Juga ada Perempuan itu Satu-satunya Si istri Akhirnya Kami kan Nonton Ada apa Di situ Di AW Sama Salah satu Dating mereka Mas Kami nyebrang Lagi Ngerja Nidok Kami nyebrang Nah Posisinya Si tadi Mas Tarmin Kepalanya Udah balik lagi Udah normal Udah normal Nah disitu Ada Kayak setanggi Lagi dibakar Macem-macem Gedang hijau Yang Itu Sanjin Itu lengkap Banget Lengkap Banget Tanpa Kami tahu Ternyata Di sebrang Di dapuran Bambu Juga ada Berarti Mereka Narrow Dan narrow Keluar Kita Nggak Ngeliat Nyebrang Ngeliat Itu Mas Keep Rimen Apa-apa Ya Jiwa Rangers Kami Masih Ngediki Ini buat Apa Macem-macem Gini Gak Ada Pernah Begini Mas Ngapun Mas Kita Bukan Orang Sini Udah Melanggar Ini Anak Saya Katanya Jadi Mungkin Ustad Atau Siapalah Bawa Tarmin Itu Kayak Diaku Anak Dia Nuwani Ini Anak Saya Sudah Melanggar Yang Nggak Baik Disini Untung Masih Selamat Cuman Diperingatin Ditampar Saya Akhirnya Kan Maksudnya Gimana Iya Itu Ngurusannya Repot Banget Itu Malam Hari Setelah Sampai Pulang Di rumah Ramel Ramel Luar biasa Ramel Tukaran Berantem Suami Istri Ngaku Tapi Nggak Dikasih Tahu Kalau Sama Sri Kawan SD Si Istri Itu Kan Terus Ramel Itu Berantem Keduanya Si Tarmin Itu Sudah Kesurupan Kesurupan Ngomuk Seluruh Bahkan Sampai Keluar Keluar Akhirnya Kasus Itu Mereka Pengen Selen Nyebar Semua Dan Itu Rusak Saya Tanyain Katanya Beli Sekali Yang Disini Kami Nggak Terima Tempatnya Buat Seperti Itu Nah Ustadz Ngomong Nah Sampai Kan Golongan Yang Hitam Juga Bukannya Sampai Senang Halal Yang Gapan Hitam Juga Apa Irem Ngejar Saya Dulunya Saya Itu Tapa Berata Untuk Punya Ilmu Bini-bini Pantangannya Nggak Boleh Ada Bahkan Bersinah Kayak Gitu Nggak Boleh Saya Nyentuh Kerempuan Sekarang Tempat Kaya Gitu Kami Tersinggung Akhirnya Tersebut Apa Disogok Macem-macem Tapi Jangan Lagi-lagi Seperti Itu Sampai Jum 12 Malam Ini Kan Kayaknya Setang Setang Itu Udah Tinggal Pucuk-pucuk Berarti Udah Lama Banget Bahkan Ada Yang Udah Nggak Hidup Kapan Om Manggil Om Sipat Memang Sakal Katanya Malam Jam Satu Langsung Langsung Nah Itu Disini Juga Yang Men Ngomong Men Saya Dimarahin Boten Tentet Oh Ustaz Aku Sejago Langsung Jeluk Maaf Minta maaf Saya Udah Mengganggu Udah Ngotorin Tempat Ini Kau Tahu Ada Yang Ngepret Balik Katanya Ini Dari Sebalik Ya Tapi Yang Keduanya Sakit Sakit Tapi Tangannya Kayaknya Nggak Kayak Tangan Orang Kayak Kipas Gede Banget Bluk Buny Langsung Gini Gini Eh Tuit Mari Tuit Seneng Banget Tanya Yang seringnya Gimana Diumangin Begitu Katanya Udah Nggak mau Lagi-lagi Dia juga Maksudnya Karena ada Disitu Dia juga Minta maaf Tanya Nggak 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 Tahu Ding Rame Aja Mau Serap Nggak Saya Cerita Seperti Itu Nah Kejadian Hari Itu Saya Pikir Itu Terakhirlah Dan Karena Memang Rame Banget Di Daerah Bantaran Tersebut Bahkan Sampai Pintu Air Orang Orang Sudah Pada Tahu Semua Eh Anam Maning Ada Lagi Pemuda Saya Kan Ketahuan Karena Memang Ada Target Seperti Itu Ya Pernah Kejadian Saya Kadang Iseng Sama Kawan Kawan Nyari Nyari Lagi Yuh Saya Pak Tahu Ada Lagi Ada Boca SMA Hana Pakai Paju SMA Pakai Motor 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 Bebek Begitu Di Atas Nangering Kan Ketahuan Kalau Nunggu Orang Lama Lama Ada Motor Satu Lagi Mulai Brusut Brusut Kebawah Kami Lihat Mulai Pangku Pangkunan Mulai Apa Langsung Gak Lama Langsung Si Perempuan Itu Langsung Plak Pingson Itu Tulung Tulungan Tulung 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 Siapa Yang Disini Tulung 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 Jadi Ketakutan Jadi Antara Mungkin Sayang Ya Mungkin Mau Mau Naik Ke Atas Mau Ninggal In Apa Mau Bertanggung Jawab Mau Angkat Si Perempuan Itu Ke Atas Tapi Gak Bisa Pami Turun Tangan Lagi Sana Itu Seru Baru Katanya Tadi Si Perempuannya Ada Yang Liatin Laki Laki Tua Katanya Seperti Itu Dan Cuman Tangannya Bilam Begini Ada Jari Jari Kayak Gini Tapi Dari Seberang Terus Pas Pingsan Pingsannya Tau Ada Di Depan Muka Gitu Seneng Kalau Nulung Itu Saya Ya Lumayan Uang Damai Tapi Gak Ada Cerita Cerita Maksudnya Setelah Itu Mereka Kesulpan Saya Gak Tau Orang Jauh Yang Bangun Tapi Seweknya Berarti Sampai Atas Bangun Enggak Pingsan Masih Pingsan Itu Kan Serunya Disitu Ada Dikipasi Dikasih Apa Dan Ini Saru Si Cowok Itu Beli Kopi Beli Kopi Buat Teman Teman Beli Minyak Kaui Putih Di sini Perempuannya Ada Dibenggeng Macem-macem Kesempatan Kesempatan Dalam Kesempitan Itu Terima kasih Kehidupan Di Bantaran Kali Kali Yang Mana Si Kali 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 Terima kasih Bro Ayung Kawan-kawan Di rumah Eh Siapa Mas Mas Terima kasih Banyak Kawan-kawan Di rumah Terima kasih Banyak Kita mohon maaf Misalnya ada Sesuatu yang Berkenan di mata Di hati Di telinga Kawan-kawan Semuanya Mohon di maafkan Doa terbaik Dari kami Untuk kawan-kawan Semuanya Sampai jumpa Di episode selanjutnya Ngobrol horror Jaga kesehatan Kawan-kawan Tentunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!